Pemirsa angka kemiskinan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah sejak 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Meskipun demikian, pemerintah Kota Pekalongan terus berupaya untuk menuntaskan kemiskinan yang ada, terutama kemiskinan ekstrim. Angka kemiskinan di Kota Pekalongan sejak 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Meski demikian, pemerintah Kota Pekalongan terus berupaya menuntaskan kemiskinan yang ada, terutama kemiskinan ekstrim. Datanya pada tahun 2021, prosentase kemiskinan mencapai 7,59 persen dan pada tahun 2023 menurun menjadi 6,81 persen. Meskipun turun dalam data, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE mencapai 25,498 persen keluarga dengan 42.428 paket bantuan per Februari 2023. Padahal dari data di Nduk Capil per September 2023, total keluarga di kota Pekalogen adalah 102.575. Jarak tersebut cukup disikapi dengan penyelarasan definisi dan pengukuran kemiskinan. Wakil Wali Kota Salahudin menyampaikan kemiskinan perlu dipahami melalui posisi masyarakat miskin itu sendiri, sehingga diketahui bagaimana kemiskinan tersebut dapat terkonstruksi secara sosial. Targetnya di tahun 2024 nanti setidaknya tidak ada kemiskinan ekstrim di kota Pekalongan. Upaya yang dilakukan ada empat sektor prioritas dalam penelitian yang dilakukan di empat kelurahan, yaitu sektor perikanan di Kelurahan Kerapia, sektor pertanian di Kelurahan Kuripan Yosrejo, industri batik di Kelurahan Jenggot, dan serabutan di Kelurahan Kauman. Di titik-titik yang menyebabkan ekstrimitas angka kemiskinan itu yang akan kita tanggulangi, sehingga mungkin yang tinggal ya angka miskin, yang normal sekali. Yang ekstrim-ekstrim itu sehingga kita berharap sudah tahun depan sudah sudah ada-ada lah, 2024.